selamat menikmati dan di kesempatan pagi ini ya udara lumayan dingin sekali karena ini masuk musim kemarau ya dan posisi saat ini saya berada di kawasan pantai selatan ya pantai parang tritis nah dan di kesempatan pagi ini juga saya ingin berbagi share vlog ya dimana di dekat sini ada situs pemandian air hangat ya dan ini apa ya semacam cara untuk mengobati penyakit kulit ya penyakit kulit luar ya dan tentunya sudah banyak yang sembuh dan berhasil mengobati penyakit kulit dengan cara mandi di pemandian air hangat ini nah dimanakah letak dan cara-caranya seperti apa nanti saya akan jelaskan ya teman-teman terus simak video saya jangan lupa yang baru bergabung untuk like, komen, share dan subscribe ya tentunya teman-teman oke langsung saja saya akan menuju ke sana oke mungkin ada yang bertanya kenapa di kawasan pantai parang tritis ini ada situs pemandian air hangat ya dan itu airnya hangat sekali ya nah secara geologis menurut literatur yang saya baca ini disini ada sebuah lempeng bumi yang mungkin berdekatan atau bergeseran gitu ya nah disini kan laut selatan ya nah terus ini ada pegunungan perbukitan nah aliran air hangat itu berada tepat di daerah kaki bukit pegunungan ini ya yang bernama parangwedang itu nah disitu ada air hangat yang mengandung sulfur yang diakini bisa menyembuhkan penyakit kulit ya teman-teman nah seperti itu secara ilmiah dan biologisnya seperti itu ya nah oke kita nah kita sudah dekat ya itu kita menuju kaki bukit itu nah disitu ada situs pemandian air hangat ya yang untuk teman-teman yang ingin apa ya menyembuhkan penyakit kulit atau sejenisnya itu bisa datang kesini ya selamat menikmati bukanya setiap jam 7 sampai jam 6 malam selasa keliwan dan jemaat keliwan itu 24 jam nah kita langsung berada di pintu loket masuknya 5000 parkernya 2000 nah disini kita dihadapkan ini loh ada sebuah pendopon tempat untuk habis mandi atau istirahat gitu seperti ini dan kita bisa pesan makanan dan minuman di mbaknya ini ya mbaknya ini yang jaga pemandian ini kita bisa bayar disini oke guys biasanya saya pesan minum dibawa ke kamar mandi nah disana itu kamar-kamar mandinya seperti itu terus simak video ini ya teman-teman jangan pernah di skip karena nanti biar tahu pemahamannya bagaimana prosedur mandi disini dan setelahnya jika teman-teman memiliki ikhtiar untuk mengobati penyakit kulit insyaallah sembuh ya dengan niat dan berdoa kita masuk ke awasan ini nah disini ada ini loh logo keraton Yogyakarta nah bangunan dan situs ini dipilih dimiliki sepenuhnya oleh keraton Yogyakarta ya teman-teman nah disini itu kamar mandinya ada 4 pintu ya yang sana nggak kelihatan terus disini ada lagi sebelah sana itu nah sebelah sini tuh kan ini tempat di kaki pegunungan ya teman-teman tuh disitu udah pegunungan dan dibawahnya itu dihaliri ini air hangat dan disini ada 3 pintu ya oke kita eksplor sedikit tentang suasana di parangwedang ini ya nah oke teman-teman untuk mandi di parangwedang ini tentunya yang pertama untuk jika kita ingin mengobati penyakit kulit seperti panung pada sekurat dan lain-lain begitu ya itu jangan memakai sabun ya teman-teman jadi kita mandi aja biasa gosok-gosok biasa gitu ya di dalam nanti kita berendam dan apa dituangkan airnya itu sampai penuh untuk bisa berendam gitu ya dari selama kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman itu sudah cukup waktunya untuk merilekskan badan dan tentunya badan kita nanti jadi segar dan enteng begitu ya nah poin pentingnya jangan pakai sabun terus jangan lupa membawa hatu dan pakaian ganti ya teman-teman jika kesini nah seperti itu oke saya akan masuk ke itu pemandianya dan terus ikuti vlog saya hari ini oke guys jadi kita kalau mau mandi itu ini lubangnya ditutup dulu ya nah terus nanti ini dibuka sampai penuhnya kira-kira ini lho badan kita sudah terendam kita buka ini langsung enak sekali lho airnya tuh kita penuhin airnya kira-kira segini ya oke guys teman-teman dan pemirsa semua jadi kita penuhin airnya kira-kira segini ya nah cukup untuk berendam tubuh kita ikhtiar mengobati segala penyakit kulit gitu ya dan kita berendam disini selama 15-20 menit nah sambil dibuka kerannya tidak apa-apa nanti saya akan testi ya testimoni bagaimana setelah mandi rasanya ini guys ini guys saya habis mandi tangannya terlihat bersih ya dan air di dalam tadi lumayan asin ya tapi tidak seasin air laut jadi ada rasa asinnya airnya nah ini kulit saya jadi bersih ya seperti ini oke pamirsa dimanapun anda berada dan teman-teman semua ini saya habis mandi segar sekali badannya dan ini loh testi saya habis mandi itu badan jadi terasa ringan segar oh iya teman-teman untuk terapi mandi air hangat ini jika memiliki apa dengan niat ingin mengobati penyakit kulit jangan cuma sekali ya dihancurkan untuk seminggu 2 kali atau 1 kali dan datang kesini 3 atau 4 kali insya Allah bisa sembuh ya teman-teman nah seperti itu nah efek dari mandi air hangat ini nanti sekitar 1 sampai 2 jam badan kita terasa ringan dan mulai mengantuk ya teman-teman karena apal karena badan kita jadi relax dan pori-pori itu membuka ini bisa dilihat ya kulit jadi halus dan bersih begitu untuk teman-teman yang mau datang dengan niat biar atau niat mengobati penyakit kulit silahkan datang ke parangwedang kawasan pantai parangfritis jika berbisata sedang berkunjung ke pantai parangfritis jika berbisata sedang berkunjung ke pantai parangfritis bisa mampir disini ya teman-teman teman-teman untuk alamatnya silahkan cek di google map jika situs pemandian jika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih